Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel EZ Life Channel yang berisikan aneka ragam video Pokoknya campur aduk sob Oke sobat EZ Life ini adalah hari ke 27 Ramadan Dimana beberapa hari lagi Seluruh umat Islam di dunia Akan merayakan hari raya idul fitri sob Dan untuk yang sedang menjalankan ibadah puasa Kami dari EZ Life Channel Mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Oke sobat EZ Life Jadi kali ini Video ini adalah tentang Kerajinan khas Palembang sob Jadi kita akan membahas tentang Kain jumputan Palembang Jadi di depan kita sudah ada Beberapa lembar kain jumputan sob Dan ini adalah asli buatan Palembang ya sob ya Kain jumputan ini sendiri Kalau di Palembang dikenal dengan nama Kain pelangi juga sob Karena mengapa disebut pelangi Karena mereka memiliki beberapa macam warna sob Kayak gini sob Jadi kelihatan seperti pelangi Kalau dulu sering disebut pelangi ya Kalau sobat ke Palembang Atau sedang mencari kain khas Palembang Jadi begitu sobat Mengunjungi toko-toko Kerajinan khas Palembang Sobat boleh cari dengan nama kain pelangi sob Atau boleh juga kain jumputan Cuman biasanya orang Palembang lebih Identik menyebutnya dengan kain pelangi ya Nah kain pelangi ini sendiri Merupakan salah satu jenis kain batik asli Indonesia sob Yang dibuat dengan teknik ikat dan celup Atau tie and die Sehingga menghasilkan motif-motif tertentu Dengan warna sesuai yang diinginkan Jadi kayak seperti ini ya sob ya Nah ini diikat Jadi dijumput dulu sob Lalu diikat Dan disini nanti dicelupin warna Sehingga dia akan ngebentuk seperti ini sob Jadi pola-pola ini adalah pola yang dibentuk sob Dengan cara diikat Lalu untuk warna nanti dicelupkan ya sob ya Untuk bahannya sendiri sob Jadi bahan yang digunakan Untuk membuat kain jemputan Palembang ini sendiri Banyak ya Sudah banyak variasinya Kalau dulu sering dipakai adalah semisutra Yang seperti ini sob Jadi bahannya mengkilap Jadi semakin terkesan ya Terkesan lebih wah dianya sob Ini adalah bahan semisutra dan Banyak sih macam-macamnya Saya akan sempat sebutin ya sob ya Ini adalah bahan kain katun Ini bahan katun Bahannya adem Dan ini adalah bahan jenis felpet sob ya Felpet Dan ini adalah thaisilp Atau sutra Thailand sob ya Ini tadi seperti yang saya sebutin Satin sutra Atau biasa di Palembang Kalau sobat nyari untuk yang jenis seperti ini Sobat bisa bilang semisutra ya sob ya Dan terakhir ini adalah viskos Dan masih ada beberapa lagi jenis Kain jemputan Palembang Untuk motifnya sendiri Sobat bisa lihat ya disini ya Kalau yang paling terkenal di Palembang itu adalah Motif titik 7 sob Mengapa di namakan titik 7 Jadi sobat bisa lihat ya Di dalam satu lingkaran kayak gini sob Ini ya saya Fokusin kesini Dalam satu lingkaran ini ada 7 titik sob 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sob Nah ini motif yang Nilai jualnya sangat tinggi sob ya Jadi jika sobat mencari Kain jemputan Dimana sobat mencari motif titik 7 ini Sobat harus membayar lebih mahal sob Selain itu juga ada yang namanya Motifnya motif lereng sob ya Lereng itu seperti ini sob Atau biasa disebut pulir juga ya Jadi dia kayak lereng sob Posisinya mirip-mirip seperti ini sob Dan ada juga pola Pola itu Nah kurang lebih seperti ini ya sob Nah ini pola Jadi dia ngebentuk pola tertentu ya sob ya Nah seperti ini sob Jadi pola tertentu dibentuk Sehingga untuk dibuat pakaian Sangat bagus sob Oke sekarang kita akan coba bahas Dari segi harganya sob ya Untuk harganya sendiri Untuk yang paling terjangkau Itu sebenarnya adalah Bahan Gaton ya sob ya Dan bahan gaton ini Walaupun harganya terjangkau Cuma Banyak peminatnya sob Karena sangat cocok Dijadikan kayak kemeja Ataupun berbagai jenis Pakaian yang lain sob Dikarenakan Sifat katun yang adem sob ya Sifat katun yang adem Terus juga untuk Ukuran Biasanya Kalau untuk katun ini sendiri Kurang lebih Panjangnya sekitar 2 meter Dan lebarnya itu Kalau gak salah sekitar 1,15 meter sob Tergantung dari Request juga ya sob ya Jadi sobat bisa request Misalnya sobat kepingin panjangnya 4 meter Boleh tuh Cuma lebarnya biasanya 1,15 sob Cuma di pasaran Kalau untuk kain katun ini sendiri Yang di palembang Itu adalah Ukuran normalnya Standarnya 2 x 1,15 Ini untuk kain katun ya sob ya Dan untuk kain felpet sendiri Biasanya ini Ini lebih lebar sob Daripada kain katun ya Dimana lebarnya itu adalah 1,5 Dan panjangnya itu adalah 3 meter sob Biasanya Untuk kain felpet ini sendiri Kain jemputan felpet ini Sering dipakai oleh ibu-ibu Untuk dijadikan Sebagai Gamis Dan lain-lain sob Selanjutnya Yaitu Thai silk Nah sesuai dengan namanya Thai silk Disini Bahannya adalah Kayak semacam sutra gitu sob Dan ini adalah Sutra dari Thailand ya Thai dari Thailand Sutra ya Jadi sutra Thailand Bahannya sangat adem sob Sangat adem Dan harga yang ditawarkan juga Lumayan mahal ya sob ya Dikarenakan memang Kualitas dari Jenis kainnya sendiri Dan Yang kedua adalah Tergantung juga dari Motif yang sobat pilih Seperti yang saya bilang sebelumnya Dimana jika sobat memilih Motif titik 7 Maka sobat harus Merogoh kocek Lebih dalam sob Dikarenakan Untuk proses pembuatan sendiri Untuk motif titik 7 Ini sangat rumit Nah sobat bisa lihat ya Disini sangat rapi ya Terkadang Ada beberapa Itu gak rapi Tapi yang namanya handmade ya Jadi tetap Pasti ada miss lah Kadang cuma ada 6 titiknya sob Cuma untuk yang Paling bagus sebenarnya Sobat bisa lihat nih Bisa sobat pilih dulu Sobat bisa lihat semuanya Jika pekerjaannya rapi Itu semuanya Titiknya 7 semua sob Nah ini Oh kita tadi udah ke taisel ya Jadi taisel juga Nah yang selanjutnya Yaitu Satin sutra sob Satin sutra ini sendiri Harganya juga Bisa dibilang Relatif lebih mahal Dibandingkan katun ya Cuma memang Untuk bahannya sendiri Ini sangat adem ya sob ya Sangat adem Dikarenakan memang Dibuat dari bahan Kayak Sutra gitu sob Dan Sangat lembut Jadi Ini juga biasanya sering dipakai Untuk dijadikan baju Dan Apa ya Semacam gamis gitu sob Dan untuk harganya sendiri Cukup Lumayan ya Tergantung motif Dan Request kita sob Jadi Untuk bahannya ini sendiri Sobat juga bisa request Dengan ukuran panjang tertentu ya sob ya Selanjutnya Yaitu viskos Nah ini adalah kain viskos Viskos ini biasanya Itu lebarnya Sama dengan kain katun sob Sama dengan kain katun Lebarnya biasanya 1,15 Cuma Panjangnya Ini tergantung request sob Kalau untuk standarnya Biasanya itu adalah 3 dikali 1,15 meter ya sob ya Panjangnya 3 meter Dan lebarnya adalah 1,12 Cuma Ada juga yang Minta dibuatin Yang 2 meter sob Jadi tergantung dari Kebutuhan Konsumennya Oke sobat Easy Life Jadi ini adalah Salah satu kain khas Palembang Dimana Saya disini Mau memperkenalkan Kain tradisional khas Palembang Dan semoga dengan Adanya video ini Bisa membantu sobat Untuk lebih mengenal Aneka kerajinan Khas dari Palembang ya sob ya Oke Jangan lupa untuk subscribe Like, share, dan komen Dan nyalakan juga tanda lonceng Supaya sobat tidak ketinggalan Update video terbaru Dari Easy Life Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Easy Life Terima kasih telah menonton